Musik Ketua Umum Barisan Nusantara, Nodin Manubolon, memenangkan lelah lukisan karya Kartika Avandi senilai 2 miliar rupiah. Nodin mengungkapkan ia membeli lukisan senilai 2 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi kepada para seniman. Nodin berharap budaya seni lukis bisa lebih dihidupkan kembali. Seni lukis adalah salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Pameran yang sangat baik ya, dimana para pelukisnya disini semua adalah pelukis-pelukis yang profesional semua. Dan kita juga harus menghidupkan budaya kita ya, budaya daripada Indonesia, dari sini lukis ya. Ini adalah merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia. Sejak dahulu kalah pelukis kita itu luar biasa semua. Termasuk tadi ada karya Avandi ya. Itu kebetulan saya ambil dengan baik. Saya kira itu aja. Tadi apa ini 2 miliar rupiah? Iya. Sampai 2 miliar rupiah? Ya, segitulah. Jadi ada jumlahnya ya. Tidak ada karya tanpa teknologi juga ya? Itu yang berhasil? Saya kira itu aja. Tidak usah ditulis lah masalahnya. Turut hadir dalam pameran seni lukis ini Presiden Joko Widodo yang memberikan apresiasi penuh atas hasil karya anak bangsa. Kita menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan. Kira-kira itu aja. Pak lukisannya? Hmm? Lepas lukis lagi apa? Luh lukisannya kan dilelang. Kok saya beli gimana? Hmm? Nanti tanya ke Pak Erick. Tadi baru dimulai satu kemudian saya tinggal. Sementara itu Ketua Tim Kampanja Nasional Jokowi Ma'ruf, Erick Thohir, membenarkan informasi terkait lelang lukisan yang mencapai 2 miliar rupiah. Menurut Erick, TKN akan transparan dan memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat terkait hasil pencarian dana kampanye melalui lelang lukisan. Ada juga sekarang yang berupa lukisan. Ya ini memang kita akan laporkan secara terbuka dan transparan. Tidak mungkin kami dari tim TKN yang memang menjaga sekali transparasi, profesionalisme menutup-nutupi. Cuma memang ada beberapa hal yang memang harus tertutup dan harus juga yang terbuka. Lelang tertinggi berapa sudah terbuka? Sedang proses berlangsung nanti disampaikan. Kita sedang lelang lukisan Ibu Kartika Fandi. Tadi hampir, tadi lagi turun sudah 1 M-an. Udah 2 M terakhir. Nanti kita sampaikan juga Ibu Kartika Fandi ya. Belum yang pelukisan lain lagi. Selain bernilai seni tinggi, lukisan yang dibeli oleh Nurdin Tabubolon juga terdapat goresan hasil lukisan dari Presiden Jokowi saat mencoba melukis. Dari dana yang terkumpul melalui hasil lelang lukisan ini, nantinya akan digunakan sebagai dana kampanye tim kampanye nasional Jokowi Maru. Dari Jakarta, Sidik Suristianto, Teri Iswanto, Nusantara TV melaporkan.